Halo Sobat Medkong, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo. Ini di tengah masa pandemi ini banyaklah yang jadi sering scrolling selalu di Instagram. Mungkin pernah bertemu dengan akut investor saham pemula atau dari ngerti saham. Nah, sekarang Olga Agata bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Friska. Halo Mbak Friska. Halo Olga. Ini Mbak Friska ini co-foundernya ngerti saham dan juga founder-nya investor saham pemula ya Mbak ya? Iya, betul. Ini gimana nih Mbak kabarnya di tengah pandemi ini Mbak? Alhamdulillah baik tetap di rumah aja karena masih takut keluar-keluar sepertinya. Iya, masih bahaya lah ya kalau sekarang kalau nggak penting-penting banget udahlah di rumah aja gitu ya. Iya, betul-betul. Gimana kabar ini Mbak? Habar baik Mbak. Aku juga kalau lagi di rumah ini kan jadi lebih banyak waktu ya dibanding kalau kerjanya di luar. Makanya aku juga sering buka Instagram terus muncul lah di-explore dari ngerti saham. Dan yang menarik buat aku ya Mbak ya karena ini bahasanya tuh gampang dimengerti sama awam gitu Mbak. Nah awamnya banget akhirnya bisa punya akun ini terus segitu banyak followersnya yang akhirnya berterima kasih juga atas penjelasan tentang saham yang mudah itu tuh gimana Mbak ceritanya? Sebenernya dulu aku pribadi udah dari 2010 ya maksudnya berkecimpung di pasar modal. Emang passion ku di situ kuliah memang background kebetulan juga ekonomi terus suka sharing-sharing dari jaman kuliah tuh suka banget lah sharing-sharing ke teman-teman terdekat kayak gitu. Terus mulai semenjak lulus kuliah lebih intens lagi sharing ke banyak publik lah ke publik, ke masyarakat lewat investor saham pemula juga. Terus endingnya setelah nggak memungkinkan karena udah punya baby untuk keliling Indonesia kayak dulu waktu jaman single ya akhirnya lewat edukasi online full di Instagram diingerti saham gitu. Nggak nyangka juga maksudnya bisa sampai sebesar ini animo masyarakat mereka banyak kepo banget ternyata tentang dunia investasi saham. Jadi ya seneng aja gitu karena ini bukan suatu kesibukan tapi memang passion ku aja untuk sharing-sharing tentang seputar dunia pasar modal ke publik. Karena masih minim banget kan literasi investasi di Indonesia sendiri gitu sih. Sebenernya dulu sempat ada masanya tuh Mbak selebgram-selebgram pada diundang gitu kan buat bikin jadi katanya dengan 100 ribu bisa dateng terus dapat pelajarannya akhirnya dibikinnya rekening dan lain-lain. Cuman kayaknya masih banyak juga yang punya banyak ketakutan gitu Mbak untuk masuk ke industri bukan industri sih ke bentuk penyimpanan uang dengan cara seperti ini gitu. Nah kalau dari Mbak sendiri yang Mbak alamin sulitnya tuh biasa dari sisi apa sih Mbak buat meyakinkan orang ayo kita punya ini gitu. Iya kesulitan sendiri sebenernya itu tadi karena ini kita bicara soal duit real ya yang akan diinvestasikan itu masyarakat masih banyak yang mempertanyakan yang pertama apakah ini merupakan bentuk MLM kayak gitu masih ada yang mengira saham ini MLM kadang yang sering aku jumlah seperti itu apakah ini legal terus kemudian apakah mungkin nanti uang kita bisa sewaktu-waktu hilang di saham nah pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya membuat banyak publik banyak masyarakat yang mereka masih maju mundur-maju mundur merasa masih insecure gitu untuk mulai terjun langsung gitu mulai berinvestasi atau nabung saham ini jadi titik-titik itulah yang membuat mereka akhirnya belum masih banyak yang belum action langsung mungkin belajarnya udah sering ya tapi mereka untuk langsung terjun itu kayak masih takut-takut ya karena itu tadi sih mungkin ya karena psikologi mereka beda-beda profil risikonya juga masing-masing beda-beda juga gitu nah kalau aku sekarang lagi diambang-ambang mbak jadi aku udah lumayan kayak sering baca gitu-gitu kan tapi gak sepintir juga dan aku lagi tahap yang mau bikin rekeningnya jadi ini bener-bener diambang-ambang nih mbak kayak masuk juga belum tapi gak ngerti sama sekali juga enggak gitu kan nah kalau dari pertanyaan aku sebagai awam nih mbak kan memang bener kan kalau bisa aja pas kita menanam saham nanti tiba-tiba perusahaannya anjlok dan bangkrut terus uang kita hilang gitu risiko semacam itu pasti ada ya namanya kita berinvestasi di sebuah perusahaan saham ini kan sebenarnya cuma istilah kerennya aja gitu tapi pada dasarnya ya kita berinvestasi pada sebuah perusahaan yang memang kita yakin prospek kedepannya itu bagus untuk kita taruh modal di situ gitu selayaknya kita berbisnis aja sebenarnya kita kalau mau bisnis mungkin patungan usaha bareng teman atau bareng saudara kita kan juga pasti lihat prospeknya ya apakah ini industrinya akan bagus di masa depan segala macem ya seperti halnya saham pun juga seperti itu jadi untuk meminimalisir risiko atau ketakutan orang-orang yang bilang uang akan hilang karena perusahaan bangkrut atau sebagainya gitu sebenarnya bisa kita minimalisir kita bisa cegah ya itu dengan kita beli aja saham-saham perusahaan yang memang fundamentalnya bagus jadi kayak misalnya Mbak Olga nih udah mau punya rekening saham tinggal meyakinkan diri aja memilih saham mana yang tepat nih untuk jangka panjang yang sekiranya bagus nah itu biasanya aku pribadi lebih suka nyaranin kalau pemula itu yaudah tinggal pilih salah satu atau dua atau tiga dari saham-saham blue chip itu udah yang paling solusi terbaik menurutku ya untuk investor saham pemula yang mereka masih bingung untuk menganalisa saham yang bagus itu yang mana yang prospeknya ke depan bagus itu gimana nah itu di saham-saham blue chip itu bisa jadi pilihan jadi ya meminimalisir risiko banget lah terjadinya uang kita hilang karena perusahaan itu bangkrut jadi logikanya sekelas saham-saham blue chip yang mereka punya fundamental bagus tingkat risiko mereka untuk bangkrut itu kayaknya sangat amat kecil nah yang seperti itu yang kita pilih sebenarnya oke biasanya blue chip itu yang kita pakai dan temukan sehari-hari ya Mbak ya perusahaannya ya banyak banget sebenarnya bisa kita jumpai ya nggak perlu sebut merek pun aku yakin teman-teman dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu sebenarnya dikelilingi banyak saham-saham bagus ya dari mulai kita mau pakai gun apa terus ngemilnya apa makannya apa jasa provider yang biasa kita pakai apa itu semua saham-saham perusahaannya itu bisa kita punya gitu jadi mindset kita sekarang itu jangan cuma jadi konsumen aktifnya tapi juga kita jadi pemilik bisnis perusahaannya itu walaupun hanya satu lot ya tapi nggak masalah dong satu lot tetap aja kita berhak gitu menjadi investor saham di perusahaan tersebut gitu mungkin untuk di awal mindsetnya kebagi jadi dua gitu ya Mbak ya jadi yang pertama saham itu bisa buat nabung jangka panjang sama nanti kalau misalnya mau trading yang kayak beli jual lagi ambil untungnya itu beda lagi kan karena senangkepnya nabung awam itu banyak kan takut duitnya hilang kalau yang trading itu benar-benar banget jadi memang pada dasarnya kita jadi investor atau investasi orang menyebut trading itu sama aja kan sebenarnya kita investasi cuma time frame atau jangka waktunya kan lebih pendek aja gitu ya intensitas jual belinya lebih sering dibandingkan investor yang mereka orientasinya udah long term atau jangka panjang keduanya sama-sama investasi cuma perbedaan disitu aja jangka waktu dan asal sebenarnya kita menguasai ilmunya ya istilah duit hilang di saham itu sebenarnya nggak ada kok ya adanya paling ya ada risiko kita mengalami nilai sahamnya yang lagi turun ya orang kadang sering panik ketika mereka beli saham habis itu harga sahamnya langsung turun padahal kalau kita belum jual sahamnya kita belum secara ini belum kehilangan duitnya gitu itu hanya nilai sahamnya aja yang turun nah orang udah panik duluan padahal sahamnya aja dijual aja belum gitu masih bisa punya potensi ya naik lagi nah saat pandemi kayak gini wajar dong harga-harga saham pada turun ya karena memang hampir semua perusahaan ya mengalami kinerja yang menurun juga di saat pandemi seperti ini jadi kalau sekarang pasar sekarang itu udah bergerak di arah yang memang normal gitu justru aneh kalau masa pandemi satu-satunya bursa mungkin di Indonesia doang gitu yang mengalami kenaikan di saat yang lainnya pada mengalami penurunan ya 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 nah kalau di pandemi ini mbak kan banyaknya turun tuh terus jadi banyak yang beli banget nggak sih mbak sahamnya maksudnya ada peningkatan yang signifikan nggak untuk pembeli sahamnya ya kalau untuk saat ini bersyukurnya kita investor domestik tuh udah semakin meningkat ya jadi kita nggak tergantung lagi dengan investor asing di sama seperti zamanku dulu yang kalau misal asing banyak jual kita para domestik ikutan rame-rame jualan juga tapi sekarang tuh agak momentumnya tuh beda banget gitu banyak asing memang sedang memilih mungkin wet and see gitu untuk berinvestasi lagi di saham tapi ternyata investor domestiknya sendiri itu banyak yang langsung nampung gitu jadi lo jual lebih beli ibaratnya kayak gitu nah ini yang bikin pasar saham kita akhirnya masih tetap bergerak di area-area kita masih menguji IHSG 5000 sekian dan saham-saham juga udah pelan-pelan nantinya juga akan menguat sendiri dan sekarang memang momentumnya banget sih untuk mulai nyicil beli karena kapan lagi gitu ya ibaratnya nunggu bursa turun kayak gini saham-sahamnya itu belum tentu terjadi setahun sekali gitu ini kayak 10 tahun sekali gitu jadi momentum banget kalau ditanya kapan waktu yang tepat sekarang ini bener-bener waktu yang tepat gula buat mulai kita nyicil nabung saham nah saham itu kan kalau kita beli per lot gitu kan mbak terus idealnya kalau orang yang baru untuk mau beli atau belajar saham itu tuh mendingan langsung beli banyak dulu biar kelihatan langsung keuntungnya atau kayak dikit-dikit aja dulu dari banyak tempat gitu sebaiknya sih nyicil dulu kalau untuk saat ini ya tujuannya nyicil ini sebenarnya sistem nabung saham itu kan sama aja kayak sistem dollar cost averaging ya jadi kita nyicil di beberapa saham ya minimal nggak cuma satu lah kan kita belajar manajemen risiko jadi paling nggak ada dua saham di dua sektor yang berbeda jadi biar risikonya juga terbagi misal satu sektor banking satu sektor konsumer nah silahkan mulai nyicil terserah sesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing atau mungkin yang masih baru masih takut-takut yaudah cicil aja satu lot tiap bulan satu lot lagi tiap bulan kayak gitu terus kan nanti lama-lama akan tambah lotnya dan harganya akan terbentuk harga rata-rata dengan sendirinya jadi nggak berusaha terlalu pusing memikirkan fluktuasi harga saham itu di saat kita mau beli saham asalkan itu tadi di awal kita udah bener-bener milih saham-saham blue chip yang fundamentalnya udah bagus nah terus kalau buat yang trading Mbak itu bahan pertimbangannya apa lagi itu? beda lagi sama yang baru mulai kan? iya kalau bagi teman-teman yang trading atau bahasa awamnya kita dagang saham tentu beda ada satu indikator ilmu yang harus kita tambah yaitu analisa teknikal kalau tadi orientasi kita yang jangka panjang fundamental I think udah enough tapi kalau untuk trading mau tidak mau kita dipaksa untuk sedikit mulai belajar tentang analisa teknikal untuk bisa tahu kapan kita harus buy, kapan kita harus sell, kapan kita harus cut loss dan sebagainya kalau investor mungkin jarang pakai sistem cut loss karena kan investasi untuk jangka panjang tapi kalau yang trader-trader ini cut loss udah jadi suatu kewajiban kalau memang mereka mau belajarnya atau investasinya itu untuk jangka pendek jadi ini yang harus teman-teman pelajarin lebih lanjut ya analisa teknikal itu sendiri sebenarnya kalau emang bener-bener mau trading karena beda ilmunya, beda strateginya nah terus sekarang ini tuh lagi rame banget kan Mbak? kemarin juga udah sempat dibahas di ngerti saham ya tentang resesi ini gimana? Indonesia sekarang posisi gimana? gitu-gitu kan? ini ketakutan pelajar atau agak berlebihan sih Mbak? maksudnya orang belum kok atau gimana? ya wajar ketika masyarakat mereka mendengar resesi itu seolah-olah negara udah diambang krisis banget gitu ya tapi mungkin bagi mereka-mereka yang udah paham background ekonomi segala macam sebenarnya menganggap resesi di tengah pandemi ini merupakan hal yang sangat normal normal banget, karena gak cuma Indonesia doang gitu hello, hampir semua negara di dunia tuh ngalamin resesi kecuali kalau negara-negara lain gak resesi, kita resesi nah itu yang perlu kita takutkan sekali kayak dulu waktu kejadian mungkin Venezuela, Yunani segala macam kayak gitu yang sampai krisis segala macam nah kalau ini memang hal yang normal disebabkan oleh pandemi semua negara juga resesi termasuk salah satunya negara kita Indonesia jadi gak usah yang terlalu panik, gak usah yang terlalu takut kita sebagai masyarakat menghadapi resesi ini santai aja gitu karena pasti akan nantinya akan recovery dengan sendirinya mulai tahun depan kan kita ditargetkan ekonomi akan mulai pulih, akan mulai recover ya jadi resesi ini hal yang sangat normal di saat pandemi seperti ini masyarakat gak perlu panik, yang berinvestasi tetap fokus aja ya dengan investasi sahamnya, tetap konsentrasi dengan emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang dipilih gitu nah kalau kita kan dulu diajarin nabung tuh antara nabung di bank atau misalnya beli emas, beli saham gitu-gitu kan Mbak kalau lagi di masa resesi ini, yang paling menguntungkan atau yang paling aman tuh yang mana Mbak sebenarnya? kalau yang paling aman di masa resesi, sekalipun kita gak investasi juga gak aman ya karena gak aman dari inflasi itu sendiri gitu jadi tetap aja gak aman kalaupun kita bahkan gak investasi nah di saat seperti ini, pilihannya teman-teman tinggal kembalikan lagi mau berinvestasi di produk-produk yang sifatnya konservatif atau agresif nah di pasar modal, mungkin teman-teman bisa ada pilih obligasi buat yang sifatnya mungkin konservatif ya orangnya gak yang terlalu agresif obligasi mungkin bisa jadi salah satu alternatif nah buat teman-teman yang agresif ya di saham ini bisa jadi peluang banget jika mulai nabungnya dari sekarang di saat saham-saham lagi turun harganya tapi at least ya mau cobain di obligasi juga gak masalah buat, atau mungkin reksadana itu juga bisa jadi salah satu alternatif bagus juga untuk teman-teman yang belum berani langsung terjun di saham yaudah cobain aja dulu di reksadana saham misal atau mungkin yang paling aman ya reksadana pasar uang itu udah yang paling aman banget lah gitu jadi bisa dicobain di instrumen-instrumen itu tadi tinggal menyesuaikan profil risiko masing-masing aja kalau reksadana itu jatuhnya kayak dibantuin gitu ya mbak ya? maksudnya kalau reksadana kita cuma nebeng ya ibaratnya itu kita cuma nebeng, naruh duit kita ada supir yang mengontrol uang kita yaitu si manajer investasi kita tinggal terima bersih mau rugi mau untung ya itu urusan manajer investasi kita sebagai investor hanya setor modal aja cuma nebeng aja gitu tapi kalau misalnya pengen lebih, pengen belajar sendiri itu bisa dengan beli saham itu kan ya mbak ya? ya pastinya sekarang gak susah kalau belajar saham ya dengerti saham aja semua gratis bisa dibaca gak sulit ya terus teman-teman juga bisa ikut sekolah pasar modal mungkin dari regulator kita dari Bursa Efek Indonesia dan itu pun free jadi udah gak ada rintangan lagi buat masyarakat zaman sekarang untuk belajar saham beda lah dengan satu dekade yang lalu zamanku yang masih akses literasi tentang saham ini masih agak cukup susah di zaman itu yang kayak harus baca satu buku banget kalau sekarang tinggal buka highlight-nya 1-13 udah ngerti gitu ya bener-bener harus kumpulin banyak uang buat beli buku ke Gramedia dulu nyari-nyari info tentang saham-saham ini gitu ya di Google ada tapi masih sedikit di zaman itu jadi kalau sekarang gampang lah tinggal buka Instagram ngeluangin waktu gak nyampe seharian kok cukup buat baca semanganku ya kan sekarang eranya jejut ya orang nah Mbak aku juga perasaan gini sih Mbak untuk memilih sekuritas yang baik itu gimana ya maksudnya indikator kayak baik dan tidak baiknya itu gimana nah ini pertanyaan bagus banget sebenarnya ya di Indonesia sendiri ada lebih dari 100 perusahaan sekuritas yang membantu masyarakat untuk membukakan rekening saham nah sebenarnya kalau buat pemula yang mereka masih belum begitu tahu banget tentang perusahaan sekuritas di Indonesia itu tenang aja semua perusahaan sekuritas udah diawasi sama OJK udah terdaftar lah gitu beda dengan mungkin produk-produk forex atau yang lainnya yang masih banyak yang ilegal gitu secara legalitas hukumnya tapi untuk sekuritas sendiri semua udah terdaftar dan pada dasarnya semuanya sih sama aja ya yang membedakan antar sekuritas ini cuma paling ya platformnya, terus fee transaksi, beli dan jual sahamnya dan paling aku bisa ngasih advice coba pilih perusahaan-perusahaan sekuritas mungkin yang menurut teman-teman atau paling gampang sebenarnya lihat rating di playstore sih kalau buat pemula tuh ya ketika mau download ini apps-nya biasanya kan disitu banyak komen-komen nah itu bisa kita manfaatin tuh buat screening ini berdasarkan komen-komen dari masyarakat atau publik kira-kira gimana terhadap aplikasi perusahaan sekuritas ini karena kan online jadi kita harus bener-bener mengutamakan yang aplikasinya mungkin user-friendly terus segala macem itu bisa jadi indikator utama nah pemula bisa mulai dari situ aja dulu gak masalah terus bisa pilih yang mungkin pembukaan rekening sahamnya gak ribet gitu sekarang udah eranya online udah mulai banyak perusahaan sekuritas yang udah menyediakan jasa dari rumah aja kita udah bisa buka rekening saham nah itu bisa jadi salah satu alternatif atau indikator juga buat kita milih karena dari 100 itu tadi gak semuanya belum menyediakan yang online untuk pembukaan rekening nah silahkan pilih kalau misal sekarang emang dari rumah aja ya pilih aja yang online gitu jadi untuk perusahaan sekuritas sendiri gak yang terlalu ini banget sih ya bedanya gak yang signifikan banget paling hanya di aplikasi sama online atau offline-nya saat kita buka rekening saham nah kalau kayak kita punya bank sebenarnya sekuritasnya kan jatuhnya kayak banknya saham kita kan ya mbak nah kalau bank biasa bank uang kita biasa itu kan suka ada promo apa terus ini lebih murah kalau pakai ini kalau ini gak ngaruh ya mbak ya berarti sekuritasnya apa aja kalau ini gak ngefek ya paling yang membedakan di ini doang minimal deposit nah ini yang jadi pembeda juga antar sekuritas mungkin biasanya karena pemula mereka masih takut untuk langsung store dalam jumlah uang yang banyak yaudah tinggal cari sekuritas misal googling buka rekening saham dengan 100 ribu nah itu pasti akan muncul tuh perusahaan-perusahaan sekuritas yang hanya dengan 100 ribu doang kita udah bisa buka rekening saham karena ada yang memang di atas 5 juta bahkan sampai 10 juta atau lebih itu ada nah biasanya pemula sih mereka akan selalu memilih yang terjangkau lah 100 ribu aja udah bisa buka rekening kayak gitu bahkan ada yang dari 0 rupiah juga udah ada bisa nah ini kan semua sekuritasnya diawasi sama OJK mbak sebenernya fungsinya OJK sendiri tuh nantinya akan seperti apa? maksudnya diawasi iya apanya diawasi gitu? ya sebenernya OJK itu kan pengelolanya ya dibantu oleh bursa efek dibantu oleh perusahaan sekuritas dibantu oleh anak-anaknya bursa efek Indonesia jadi OJK ini ya bener-bener mengawasi semua kan ya gak cuma pasar modal dan di pasar modal ini memang ya paling atasnya ya pengawasan paling atas itu ada di OJK jadi kalau misal sampai ada kenapa-kenapa gitu dengan naksabah atau yang lainnya misal kehilangan duit misal kehilangan duit karena fraud ya fraud yang disebabkan oleh perusahaan sekuritas atau apa itu bisa melapor dulu ke bursa nanti dilanjutkan ke OJK gitu jadi tetap OJK di Indonesia itu jadi fungsi pengawas yang paling atas gitu untuk semua industri-industri keuangan oke nah terus Mbak ini misalnya nih aku udah punya saham di perusahaan apa terus perusahaan ini makin lama oke kinerjanya makin jelek terus dia mungkin akan ngangkrut itu tuh kita cari tahu sendiri kayak googling sendiri atau baca laporan setiap tahun mereka atau kayak ada notifikasinya sih Mbak kayak ini udah mulai jelek nih mending lepas aja gitu ya hal kayak gitu sebenarnya mudah karena di media-media biasanya juga banyak yang memberitakan semisal biasanya malah hot ya jadi berita hot misal ada sebuah perusahaan yang ada kasus besar misal atau apa gitu biasanya gampang banget langsung media tuh menyeroti tapi selain itu langkah preventif kita sebagai investor itu ya kita sebenarnya mengawal atau memantau kinerjanya itu lewat laporan keuangan tiap kuartal atau mungkin tiap tahun lah kalau memang misal gak sempat kuartalnya kita ngecek nah dari situ kan kita sebenarnya bisa tetap mengontrol ya kinerja perusahaan yang kita miliki ini apakah dia semakin menurun atau semakin naik atau gimana nah kalau misal ada indikasi labanya kok semakin menurun padahal kondisi ekonomi gak lagi resesi gak lagi krisis nah itu yang mungkin perlu dipertanyakan perlu jadi pertimbangan lagi apakah kita akan nambah lot di saham ini atau kita stop dulu sampai kita melihat ada tanda-tanda positif gak nih di tahun depan kalau memang masih menurun-menurun terus atau bahkan mungkin ada kasus atau skandal macam ya mungkin kita tinggal jual aja sahamnya atau kalau misal kita udah pegang dari lama biasanya sih tetap masih cuan ya kalau emang udah pegangnya dari lama gitu nah ini kan Mbak juga bikin hashtag kan Mbak ini yang ngicil saham sampai 1 juta lembar 1 lot 100 berarti 1000 lot bener gak sih kalau 1 juta lembar itu berarti 10.000 lot aduh ketahuan matematikanya gak pinter 10.000 lot itu dicapai gak sih Mbak soalnya kan kalau kayak saham-saham low chip biasa mahal tuh satu lotnya iya ini sebenarnya gerakan ini tuh hashtag ini dibikin untuk membuat orang tuh semakin termotivasi aja gitu ya untuk bisa mencapai merdeka finansial melalui saham ini gitu karena logikanya ini juga hasil hitung-hitungan ya ketika kita udah punya 1 juta lembar saham itu udah pasti hasil dari dividennya aja itu aku yakin banget udah bisa menghidupi kehidupan sehari-hari kita selama paling gak setahun gitu jadi dari situ harapannya orang bisa lebih sejahtera dari sisi ekonomi walaupun memang untuk mencapai 1 juta lembar saham ini pasti butuh waktu ya karena kan kondisi ekonomi orang masing-masing beda-beda tapi setidaknya mereka punya obsesi oh someday aku harus bisa merdeka finansial nih kalau udah punya 1 juta lembar aja saham aku udah bisa ongkang-ongkong gitu ibarat ibarat bahasa kasarnya tuh kayak gitu udah bisa mungkin sehari-hari hidup dari dividen liburan tinggal ngambil mungkin dari dividennya juga atau cuannya kayak gitu ya harga sahamnya memang beda-beda makanya tadi balik lagi 1 juta lembar ini sahamnya pasti tiap orang yang akan mereka beli itu beda-beda ya ada yang mungkin udah mampu berani blue chip-blue chip yang harganya di atas 1 juta ada yang nyicil 1 juta lembar sahamnya itu yang dibawah 1 juta nah itu tinggal menyesuaikan ini aja kondisi keuangan masing-masing yang jelas kita kan ngejar dividennya juga di Indonesia tuh enaknya hampir semua perusahaan tuh yang bagus-bagus itu pasti bagi-bagi dividen nah ini pasif income banget drill pasif income-nya investor saham tuh dari situ tuh makanya kenapa orang bilang kayak biarkan uangmu bekerja untukmu itu itu ya berarti sebenarnya itu sebenarnya dengan kata lain ya let the money work for you ya dari 1 juta lembar itu bener-bener kita udah mempekerjakan uang kita buat diri kita sendiri mungkin ini buat pemahaman gampangnya kalau misalnya kita investasi ke perusahaan orang lain misalnya kayak ke tetangga kita atau ke saudara kita itu kan kayak masih apa ya kemungkinan untung dan tidaknya dia tuh masih besar sekali gitu kan sedangkan kalau perusahaan yang udah ada di blue chip terutama itu harusnya tuh kayak gak mungkin rugi-rugi amat lah gitu ya iya betul ya kalau blue chip sih kalau kita lihat historical atau sejarahnya sih kayaknya untuk dia bangkrut di masa depan gitu kemungkinannya kecil kecuali negara kita sendiri yang bangkrut ya baru semua perusahaan juga bangkrut tapi mbak kan ada juga yang tiba-tiba dia keluar dari blue chip tuh nah itu gimana tuh mbak biasanya untuk saham-saham yang keluar dari blue chip itu kan pasti karena ada indikator penurunan kinerja ya dan itu kita tinggal menyikapi aja sih toh biasanya keluar masuk blue chip itu atau yang di indeks LQ45 itu gak gak permanen seterusnya gitu bisa jadi ya sewaktu-waktu kalau kinerjanya udah baik lagi dia akan masuk lagi gitu ke indeks LQ45 ke dalam saham-saham blue chip ini tapi rata-rata yang aku lihat sih saham-saham blue chip di Indonesia itu udah banyak yang bertahan tuh lama ya di atas 20 tahun tuh ada lah kayak gitu banyak kok jadi tenang aja aman-aman aja gak usah terlalu banyak takut kayak yaudah mulai dulu aja gitu ya mbak ya iyalah yang penting take action aja dulu mulai aja dulu dari nominal yang paling kecil aja dulu deh gak harus yang gede-gede gitu yaudah coba 100-500 ribu ke atau berapa intinya mulai dulu dari nominal yang paling kecil rasain sensasinya jadi seorang investor saham ketika kita beli satu lot doang gitu itu ada apa ya ada sisi membanggakan sendiri gitu wah ternyata gue jadi pemilik bisnis perusahaan ini nih gitu tempat temennya bekerja tapi dia jadi investornya kayak gitu bisa apa ya nambah ini sendiri kebanggaan sendiri jujur itu iya 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 nah kalau lagi kayak RUPS gitu mbak kan aku sering lihat di kantor aku ada RUPS terus nanti akan diajak ngobrol tuh investor-investornya sebenarnya yang yang diobrolin tuh apa gitu mbak maksudnya akan berpengaruh gimana sebagai eh untuk kita sebagai pemilik sahamnya kalau RUPS ini kan minimal kita punya satu lot pun kita bisa ikut ya sebenarnya jadi masyarakat yang gak harus butuh modal gede satu lot aja punya itu berhak ikut RUPS dan di RUPS itu biasanya yang dibahas oleh jajaran direksi manajemen itu gak jauh-jauh dari kinerja perusahaan mereka sendiri target-target mereka di tahun-tahun berikutnya tuh apa nah kita sebagai investor retail istilahnya kan kita bukan investor mayoritas ya kita investor minoritas di emiten atau perusahaan tersebut ya kita berhak untuk menanyakan apapun yang ingin kita ketahui tentang perusahaan itu ibaratnya telanjangin bener-bener lah itu kinerja perusahaan mumpung pas RUPS itu karena kan mulai ada direksinya komisaris semua jajarannya tuh ada jadi kapan lagi kita bisa langsung in person ketemu mereka dan tanya jawab langsung walaupun memang suara kita investor minoritas gak begitu punya andil lah ya kalau dalam pengambilan keputusan tapi at least kita disitu berhak untuk menanyakan apapun meminta konfirmasi apapun terkait apa-apa yang terjadi di perusahaan yang kita miliki tapi untuk eksekusi keputusan ya keren banget ini ya ketemunya investor-investor semua jadi kebaik apalagi kalau yang jadi investor mayoritas ya mereka punya suara lebih dibanding kita gitu dalam pengambilan keputusan keputusan tertentu nah itu asiknya serunya ikut RUPS itu seperti itu sebenarnya keren apalagi kalau kita karyawan di perusahaan itu kayak sorry karyawan saya juga punya saham disini jadi kita bisa so-soan ya walaupun punya satu lot doang itu menampingkan investor juga gitu nah Mbak mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan nggak nih Mbak buat yang masih labil-labil masih galau aduh aku perlu nggak sih atau kayak ah udahlah atau juga biasa aman pakai emas juga naik harganya gitu iya teman-teman di pasar model kita Indonesia itu masih jadi negara berkembang potensi kedepannya itu masih sangat amat gede banget ya pasar model kita apalagi ditargetkan kan Indonesia 2045 jadi negara maju dan ini kalau orang yang pinter baca peluang pasti mereka akan mulai berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dari sekarang karena ketika nanti merangka ke arah negara maju itu ya di saat itu juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga pasti akan mendulang impact-nya juga ya mereka akan semakin bagus kinerjanya semakin naik income segala macemnya harga sahamnya akan naik nah ini yang jadi orientasi kita sebagai investor saham di perusahaan-perusahaan tersebut jadi kapan lagi kalau bukan sekarang kalau Indonesia udah jadi negara maju kayaknya telat banget kalau kita baru mau mulai nabung saham nah ini yang menyebabkan banyak investor asing pun mereka menganggap Indonesia ini bener-bener surganya investasi saham ya karena negara kita masih dianggap berkembang punya potensi yang sangat besar di masa depan apalagi kita yang WNI-nya sendiri harusnya jangan mau kalah lah masa asing aja udah melek dengan potensi pasar modal kita kita hanya sendiri yang WNI malah masih ya masih mempertanyakan tentang saham ini sendiri takut maju-mundur segala macem yaudah kita lama-lama tertindas sama asing mereka yang udah lebih pinter dapetin peluang ini gitu mulai aja dulu lah dengan nominal kecil aja dulu oke ini sebagai iming-iming Mbak biasa kalau ada iming-imingnya orang bakal lebih tertarik jadi kalau kita nabung nih misalnya deposito misalnya setahun 10 juta gitu ya eh 10 juta di deposito setahun kan kurang lebih keuntungan yang bakal kita dapet tuh 6,5%-an ya gak sih Mbak? ya kalau di saham itu bakal segede apa sih Mbak keuntungannya? di saham itu sifatnya unlimited ingat teman-teman ya ada angka inflasi sekalipun kita mempercayakan uang kita di deposito misal 6,5% inflasi di tahun tersebut misal sampai 4% real nilai yang kita dapetin berapa? cuma 2,5% itu ya ampun kecil banget gitu ibaratnya nih kita punya tujuan finansial pengen bisa beli rumah di umur sekian tapi ngandelin deposito doang yang setahun sebenarnya nilai netnya setelah dikurangi angka inflasi 2%-an doang ya kapan tercapainya keburu rumahnya harganya juga makin naik gitu nah makanya di saham ini salah satu alternatif yang membuat kita punya potensi dapet return yang sifatnya unlimited ya bisa sampai 10% 15% bahkan lebih bahkan ada yang sampai 30% lebih intinya kan mengikuti kinerja perusahaan tersebut seperti apa makanya masing-masing perusahaan punya return tiap tahun itu yang beda-beda nah ini yang membantu kita nge-boost nih buat lebih cepat lah mencapai tujuan-tujuan finansial kita itu tadi kalau kita cuma mungkin kalau kita udah jadi miliarder it's okay kita naruh di deposito sih gak masalah ya 2% tiap tahun juga banyak dari berapa miliar gitu misal tapi kalau kita yang mungkin merasa belum menjadi sultan gitu boleh nyobain di saham paling gak kita jauh di atas inflasi ketika kita bener-bener punya saham-saham blue chip yang penting kondisinya kondisi ekonomi normal kalau di saat pandemi gini jangan kaget misal return tahunannya kok menurun itu hal yang wajar oke ini buat penggambaran misalnya kalau kita deposito itu dari 10 juta tahun depan akan jadi 10 juta 500an kan dipotong pajak dari banknya terus habis itu sama inflasi segala 10 juta 500an kalau saham bakal jadi berapa tuh realnya kira-kira kalau saham bisa banyak ini kalau misal ada yang punya BRI aja dari tahun 2003 itu kenaikan sahamnya udah di atas 3.000 persen wah kebayang gak tuh 3.000 0-nya 3 ya 0-nya 3 kebayang gak tuh dari sekelas emiten BRI yang jelas-jelas kita aja pada pakai produknya sih pasti mungkin ya rata-rata itu dari 2003 awal di IPO pertama kali terjun di bursa ya listing sampai detik ini 2020 kenaikannya udah di atas 3.000 persen atau mungkin kita bicara sekelas BCA itu di atas 11.000 persen 11 0-nya 3 11.000 wow itu itu kalau kita bicara saham-saham blue chip ya seperti itu mereka punya potensi itu unlimited tergantung kinerja perusahaan mereka semakin bagus ya harga sampah pasti akan semakin naik nah itu orientasi kita berinvestasi di saham seperti itu cari saham-saham yang seperti ini yang di masa depan benar-benar punya potensi return yang unlimited ya at least kita bisa lihat historicalnya ya untuk saham-saham sekelas itu tadi aja wow belum lagi kita bicara yang lain in lever bicara indofood terus saham-saham yang lainnya itu kalau kita kupas secara return dari historical pasti udah pada ngiler semua wah ini coba aja dari dulu investasinya ya udah punya satu lot doang itu udah lumayan banget 3.000 persen cuy coba Mbak Brad kalau misalnya satu lot ini kita pengen hitung pakai angka nih ya biar orang tuh makin tergir kalau punya persen kadang nggak kebayang Mbak misalnya yang tadi aku bilang kalau 10 juta kan kalau tahun depannya jadi 10 juta 500-an kalau aku punya 10 juta tahun ini dan keuntungannya ke tahun depan tuh misalnya naik 1000 persen berapa itu Mbak? dalam setahun nggak mungkin 1000 persen itu itu nggak masuk nggak masuk akal ya paling nggak katakanlah misal kita ambil konservatifnya misal 15-20 persen itu udah bagus banget ya untuk sebuah kinerja perusahaan kita punya duit 10 juta ya paling nggak berarti tahun depan kita udah nambah sekitar berapa tuh 20 persennya 12 juta itu kalau bicara angka 10 juta doang tapi kebayang kalau misalnya kita punya duit 100 juta terus 1 M terus 20 persennya sendiri yaudah itu benar-benar real yang kita dapetin ya paling dikurangi inflasi berapa sih angkanya kecil ya kita masih punya nilai uangnya itu banyak lah kalau dikurangi inflasi ketika kita dapet return-return dari saham-saham yang benar-benar kinerjanya bagus jadi itu gambarannya teman-teman atau kita lihat kayak aku ingat banget bank mandiri zaman kupuli ya itu harganya 1000 rupiah terus pas aku lulus aku lulus 2014 terus setahun kemudian harganya udah sempat 13.000 1300 persen dalam waktu yang 10 tahun gak nyampe ya ibarat cuma punya duit sejuta zaman aku kuliah waktu itu udah jadi berapa tuh 1 juta ke 1000 1000 persen udah 130 jutaan kalau 13.000 ya dari 1 1 juta doang kebayang wow langsung jadi sultan ayo yang pengen jadi sultan nabung saham lumayan banget untungnya soalnya ya ini salah satu instrumen yang menurut aku pribadi sangat fleksibel liquid sifatnya kapanpun kita BU pun kita bisa jual jadi beda kan dengan kita invest di properti atau yang lainnya yang kurang liquid tapi disini bener-bener kita dikasih kebebasan kapanpun bisa beli kapanpun bisa jual itu enaknya kita berinvestasi di saham-saham perusahaan toh kita juga membantu ya kita ikut berkontribusi lah untuk pembangunan Indonesia itu sendiri ya pembangunan ekonomi melalui perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia oh iya itu juga yang kemarin eh tadi aku baca di highlightnya juga bedanya saham sama ah lupa lagi sama apa pokoknya kalau saham itu buat membangun kalau yang lainnya justru mengharapkan negaranya turun supaya untungnya lebih gede oh itu kalau dolar kalau misalnya investasi di dolar kalau investasi di dolar itu kebalikannya pasti ngarep ekonomi kita semakin turun dolar semakin naik tapi kalau kita investasi di saham dengan otomatis kita pasti akan selalu berdoa ini ekonomi benar-benar harus selalu baik biar perusahaan-perusahaan semua kinerjanya tetap terjaga dengan bagus harga sahamnya meningkat kita investor untung deh dapet cuan jadi ayo sobat medcom yang udah nonton sekarang minimal kalau emang ngerasa aduh ini tuh ribet banget baca dulu jadi kan di saham itu udah cukup panjang dijelaskan dan mudah itu udah paling komprehensif lah buat pemula yang mau pelan-pelan belajar dulu basicnya gitu dengan rasa yang sangat mudah loh ini kayak event kayak kita jadi ngerti pasarnya itu yang mana ini kayak mallnya terus nanti dari mallnya itu kan ada toko-tokonya analogi sederhananya sama sebenarnya pada pasar-pasar tradisional pada umumnya lah cuma produknya aja yang lebih kece ya yang diperjual belikan bukan sayur, tempe, tahu, baju atau yang lainnya tapi yang diperjual belikan saham perusahaan gitu kalau tempe dimakan sekali habis itu hilang kalau saham meningkat bener itu itu tujuannya kita beli saham perusahaan tuh disitu akhirnya Pak terima kasih banyak ya Mbak waktunya buat sharing ini karena mudah-mudahan yang nonton pun juga matanya terbuka kalau bukan hal yang menyeramkan bukan hal yang sulit gak bakal rugi sampai segitunya kalau kita perhitungannya juga matang gitu ya betul semua ada risiko ada yang bisa kita pelajari untuk meminimalisir risiko itu tenang aja tenang 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 ayo mulai semua namun saham terima kasih banyak Mbak waktunya sukses selalu ya Mbak ya sehat-sehat selamat tinggi juga Mbak Olga stay safe stay health juga dadah bye bye itu dia Sobat Medcom obrolan aku barengan sama Mbak Friska mudah-mudahan masih galau-galau masih bingung aduh saham itu bahaya gak sih aku takut rugi loh nanti tenang tadi udah dijelasin ya jadi caranya pun kalau mau bergabung juga gampang tinggal buka rekening ajak ya buka rekening bank biasa malah sekarang banyak yang online jadi silahkan kalau Sobat Medcom pengen untuk menabung saham mulai dari sekarang karena kan keuntungannya juga lumayan tuh dan pastinya ini aman ya sudah dijelaskan dengan panjang lebar tadi sama Mbak Friska kita ketemu lagi minggu depan di episode berikutnya dadah Sobat Medcom selamat menikmati selamat menikmati